Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi bersama Fitri Acu Jadi di video ini aku mau share sedikit teman-teman mengenai eksperimen aku kemarin Jadi kemarin itu aku cobain metode yang lagi viral banget saat ini yaitu metode cleansing oil Nah katanya sih metode ini lagi hebau banget di tiktok walaupun aku gak punya aplikasi tiktok ataupun main tiktok teman-teman Cuman aku tau metode ini dari nonton youtube channel Kak Riri Prams Halo Kak Nah karena aku semakin penasaran aku akhirnya coba nonton video lain ada dari ini 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 dan ini Dan sepertinya yang menjadi pioner dari metode cleansing oil ini dari channel youtubenya The Golden Rx ini teman-teman Nah aku juga udah sempat nonton video ini walaupun gak sampai habis katanya sih metode ini cocok untuk semua tipe jenis kulit Baik yang acne ataupun yang oily ataupun yang kering sensitif seperti aku teman-teman Sebenernya aku gak kering sih Oily Ada jerawat juga Ah pokoknya gado-gado dah Terus Katanya sih metode ini bisa mengangkat komedo Black hat dan bisa mengatasi jerawat Nah katanya juga bisa bikin muka jadi flawless Nah akhirnya karena hal tersebut aku jadi penasaran teman-teman Pengen coba juga apakah ini bener-bener bisa bekerja di muka aku yang Lumayan agak bandel teman-teman Nah jadi singkat cerita Akhirnya aku pakai cleansing oil karena aku gak punya cleansing oil ya teman-teman Kebetulan teman aku ada punya cleansing oil jadi Akhirnya aku minta Ya ampun gak modal banget fit Ya gak apa-apalah karena Pengen coba ya Pengen membuktikan apakah ini bener-bener bisa bekerja di muka aku Nah aku pakai cleansing oil dari Biore Waktu itu Nah katanya sih cleansing oil ini Cara makanya itu Kalian usap di bagian hidung ini Pokoknya di area sini sekitar 15 menit digosok terus Nah katanya yang aku nonton video dari Kariri itu Kenapa dia bisa mengangkat komedo karena minyak sama minyak saling ketemu Jadi dia bisa mengangkat Sebenernya aku kurang paham juga sih tapi ya secara sederhananya lah ya kata-katanya ya menurut aku masuk akal lah ya Minyak itu digosok-gosok bisa mengangkat kotoran-kotoran yang ada di wajah kita Nah akhirnya aku coba sekitar 15 menit bahkan lebih teman-teman Karena saking semangatnya akhirnya aku lupa waktu Dan aku gosok lebih dari 15 menit Dan waktu itu emang aku ngerasa dia emang bisa mengangkat butiran-butiran debu Enggak, enggak, bukan butiran debu sih Tapi emang aku ngerasa kayak ada tekstur yang krikil-krikil Walaupun kecil banget gitu kayak daki Ya enggak sih daki, ampun kok kayak ekstrim banget ya kalau aku bilang daki Nah aku usap terus, pijit terus Dan waktu itu emang ada mengangkat lah ya kayaknya kotoran yang ada di wajah Cuman karena sesudah itu besok harinya teman-teman OMG Aku enggak nyangka Malahan bikin kulit aku ada nongol jerawat nih Kalian bisa lihat kan teman-teman Nah aku sih enggak, gimana ya Tidak menyalahkan metode ini Karena di sebagian orang sepertinya metode ini cocok teman-teman Dan di akunya ya seperti itulah hasilnya teman-teman Bukan berarti metode ini tidak efektif ya Mungkin karena akunya tadi yang salah prosedur Katanya kan sekitar 15 menit Nah aku waktu itu lebih dari 15 menit karena saking semangatnya Dan waktu itu kalau aku ingat-ingat aku agak lumayan Ekstra banget gitu loh teman-teman Keras banget, lagi penuh banget tuh energi ya Serat-serat-serat Nah akhirnya bikin kulit aku kayaknya iritasi Jadi ada juga yang bilang metode cleansing oil ini malah bikin tambah muka kita berjerawat Nah aku sih setuju aja kalau ini bisa bikin tambah jerawat Kalau misalnya kalian mengaplikasikan metode ini tidak sesuai prosedur Seperti aku kemarin itu teman-teman Lebih dari 15 menit dan lumayan keras banget itu Musap-nggosoknya Nah kalau misalnya pas 15 menit dan tidak terlalu keras musoknya Sepertinya itu tidak bikin kulit kita iritasi Dan kemudian kalian pastikan muka kalian itu siap untuk menerima metode ini teman-teman Nah gimana sih Fit untuk cari tahu Caranya kita tahu muka kita tuh siap apa enggak untuk menerima metode ini Aku sendiri juga enggak tahu tuh gimana cara melihatnya Ya kalian bisa itu sih Prediksi Kalian bisa lihat Kenali wajah kalian itu seperti apa Apakah wajah kalian itu tipe wajah yang sensitif Kalau coba hal-hal yang baru itu dia agak bandel teman-teman Agak enggak mau nerima Nah saran aku sih jangan coba yang aneh-aneh Tapi kalau emang wajah kalian fine-fine aja Menurut aku sih enggak masalah ya Karena cleansing oil ini kan dia manfaatnya emang Untuk menghapus kotoran Ataupun kalian lagi pakai makeup yang bought banget Yang payah banget dihapus Nah kan itu biasanya dihapus pakai cleansing oil remover Itu kan emang bener-bener bisa ngapus teman-teman Jadi menurut aku ini aman-aman aja Selagi kalian mengaplikasikan metode ini Sesei prosedur Seperti itu Nah contohnya waktu itu aku pakai metode ini Dan dia emang bener-bener bisa mengangkat kotoran yang ada di hidung Cuman karena aku yang terlalu lama Akhirnya muka aku seperti memberontak Seperti bateria Stop it stop Akhirnya timbul lah jerawat Oke itu aja sih teman-teman cerita dari aku Singkat cerita sedikit cerita eksperimen aku mengenai metode cleansing oil yang lagi viral banget ini teman-teman Dan menurut aku ini emang bisa bekerja Yang terpenting kalian menggunakannya sesuai prosedur Aduh aku kayak dikte gitu ya Oke teman-teman Itu aja sih dari aku Mudah-mudahan ini bermanfaat Dan Jangan lupa juga buat share ke teman-teman yang lain Dan thank you for watching and see you Bye-bye Bye-bye